Retno Marsudi yang memiliki nama lengkap Retno Lestari Priyansari Marsudi yang lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 27 November tahun 1962. Bagi Retno, kesusahan dan keterbatasan bukanlah kata-kata kosong yang berjarak. Retno menyebut dirinya berasal dari keluarga orang yang teramat biasa, bukan orang berada. Dia menempuh SD di Randusari. Hingga saat ini, sekolah tersebut masih berdiri. Namun, Retno menyebut lokasinya sudah tidak persis sama dengan saat dia bersekolah di sana dulu. Lulus dari SD, dia melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Semarang. Meski menyebutnya sebagai yang terbaik pada masanya di kota itu, Retno tampak lebih terkenang dengan banjir yang menggenangi sekolah itu tiap tahun. Kemudian, dia melanjutkan sekolahnya di SMPN 3 Semarang. Pada suatu masa, ini juga lagi-lagi sekolah terbaik di Semarang. Di sekolah inilah dia pertama kali kenal dengan Sri Mulyani Indrawati. Namun, pertemanan mereka harus terhenti karena minat jurusan dan lokasi kampus pilihan kemudian memisahkan mereka selama sekian waktu. Retno memilih kuliah di Universitas Gajah Mada UGM, mengambil jurusan hubungan internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisip. Adapun Sri Mulyani bertolak ke ibu kota, menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, VUI. Keinginannya menjadi diplomat telah terbersih sejak di SMP, semua bermula dari tayangan dunia dalam berita di layar TVRI. Pikiran simpelnya soal diplomat pasti ke luar negeri. Dia tidak menampik, buat anak sekarang urusan pergi ke luar negeri barangkali bukan lagi hal yang mewah bahkan bisa jadi teramat biasa tapi berbeda dengan anak zaman dulu, pergi ke luar negeri adalah sesuatu hal yang mewah. Baginya hal tersebut adalah hal yang sulit digapai. Jangankan ke luar negeri, Retno mengaku baru pertama kali menginjakan kaki ke ibu kota saat dia mulai bekerja dan dia pun mengaku kaget dengan Jakarta yang memiliki banyak gedung tinggi. Di UGM, Retno merupakan angkatan 1981 dan merupakan salah satu lulusan tercepat. Perjalanan karir Setelah lulus kuliah, dia bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia karena dia terlacak jalur beasiswa dari institusi ini sebagai mahasiswa berprestasi. Dari tahun 1997 hingga 2001, Retno menjabat sebagai Sekretaris Satu Bidang Ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Pada tahun 2001, dia ditunjuk sebagai Direktur Eropa dan Amerika. Retno dipromosikan menjadi Direktur Eropa Barat pada tahun 2003. Pada tahun 2005, dia diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia. Selama masa tugasnya, dia memperoleh penghargaan Order of Merit dari Raja Norwegia pada Desember tahun 2011, menjadikannya orang Indonesia pertama yang memperoleh penghargaan tersebut. Selain itu, dia juga sempat mendalami studi hak asasi manusia di Universitas Oslo. Sebelum masa baktinya selesai, Retno dikirim kembali ke Jakarta untuk menjadi Direktur Jenderal Eropa dan Amerika, yang bertanggung jawab mengawasi hubungan Indonesia dengan 82 negara di Eropa dan Amerika. Retno kemudian dikirim sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda pada tahun 2012. Dia juga pernah memimpin berbagai negosiasi multilateral dan konsultasi bilateral dengan Uni Eropa, ASEM Asia Europe Meeting, dan FEALAC Forum for East Asia Latin America Cooperation. Pada 2017, Retno mendapatkan penghargaan sebagai agen perubahan di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Penghargaan tersebut diberikan oleh UN Women dan Partnership Global Forum PGF. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2014, Retno dilantik menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Kerja periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Kemudian pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Retno kembali diminta untuk membantu Presiden Joko Widodo pada susunan Kabinet Indonesia maju untuk melanjutkan kiprahnya sebagai Menteri Luar Negeri. Sepanjang sepak terjang yang dilakoninya, dia tidak menampik perempuan karir apalagi jadi diplomat bukanlah hal sederhana. Namun tegas dia, bukan berarti perempuan tidak bisa seiring menjalankan peran sebagai perempuan dan ibu sembari tetap berkarir cemerlang. Namun sekali lagi, dia membuktikan semua itu bisa terlewati dari keberadaan dirinya saat ini. Menjadi perempuan pertama di Indonesia yang menjadi Menteri Luar Negeri adalah bukti bahwa perempuan bisa menyandingkan keluarga dan karir bahkan di ranah diplomasi. Kehidupan pribadi Diketahui Retno menikah dengan Agus Marsudi, seorang arsitek, dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Diotta Marsudi dan Bagas Marsudi. Retno juga memiliki hobi naik gunung dan memiliki gaya hidup yang sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!